Saya bilang, Mi, saya cuma mengikuti sunahnya Yesus Kristus Bentar, bentar, bentar Kenapa jadi sunahnya Yesus Kristus? Karena Yesus itu kan, kalau kita baca di dalam Alkitab Yesus kan sangat tokoh yang sangat radikal Kan dia datang ke Bait Allah Bait Allah ketika ada orang lagi juara Meja dibalikin Saya gak pernah gitu loh Mas Saya gak pernah membalikkan meja orang loh Mas Tapi yang dilakukan oleh Yesus kan seperti itu Saya bilang, saya melakukan itu Dan karena itulah Romawi kan akhirnya benci sama dia Karena dia ke provokator Jadi saya cuma mengikuti sunah Yesus Kristus Ibu saya bilang, beda dia Tuhan Kamu bukan, oh Yesus Kristus Ya tapi yaudahlah ya Teman-teman Deddy Kruiser dan Felix Siau Dua orang ini terciduk masuk kamar orang lain Teman-teman Deddy Kruiser ini pernah ia marah-marah Terhadap Iliam Myron Yang mengatakan stop masuk kamar orang lain Stop bahas agama orang lain Tapi saya melihat Om Deddy ini tidak konsisten teman-teman Pada saat Felix Siau membahas Yesus ke Sudan Alkitab Om Deddy ketawa ke TV Saking bahagianya masuk kamar orang lain Ini orang ini tidak konsisten sama sekali Belagunya menasihati Iliam Myron Dengarkan ini Saya berhak berbicara Dengarkan ini Kamu sudah masuk kamar orang lain Tetapi waktu Felix Siau bahas Yesus Kristus Om Deddy ini juga ikut-ikutan bahas Yesus Kristus Bahkan ketawanya itu bukan ketawa yang bahagia sebenarnya Tetapi ketawa yang mengecek teman-teman Nah ini kocak dan ngalung hidunya Orang-orang seperti ini Oleh karena kita akan melihat dan menyaksikan Ocehan-ocehan Dua orang ini Yang komplain ibu saya Ibu saya bilang gini Lih, Mbok ya kamu tuh ya jangan terlalu frontal Mami ini udah sakit jantung Gara-gara kamu nanti kalau ada apa-apa gimana Saya bilang Mie, saya cuma mengikuti sunahnya Yesus Kristus Bentar, bentar, bentar Gimana? Kenapa jadi sunahnya Yesus Kristus? Ya karena Yesus itu kan Kalau kita baca di dalam Alkitab kan Yesus itu kan sangat toko yang sangat radikal Kan dia datang ke Bait Allah Bait Allah ketika ada orang lagi juara Meja dibalikin Saya gak pernah gitu loh mas Saya gak pernah membalikkan meja orang loh mas Tapi yang dilakukan oleh Yesus kan seperti itu Saya bilang saya melakukan itu Dan karena itulah Romawi kan akhirnya benci sama dia Karena dia ke provokator Jadi saya cuma mengikuti sunah Yesus Kristus Ibu saya bilang beda dia Tuhan Kamu bukan Ya tapi yaudahlah ya Terus kemudian Bapak saya bilang Akhirnya dia menangis kan Dia bilang gini Kamu tulik Ibu mau kamu ajak debat Enggak sih cuma guyonan aja Ini saya gatel kalau ini Anda Masuk ke kamar orang lain Dan Anda kuar-kuar Seakan-akan kamar orang lain tersebut Lebih jelek dibandingkan kamar Anda Saya aja gak berani nih Karena ini very sensitive 25 Desember adalah hari lahirnya setan Yang namanya Sol Dia jadi Tuhan Boleh gak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini Yang separoh itu nyolong dari sini Nyolong Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu Separoh nyolong gitu Mau salah mau benar ini Orang Kristen tetap masuk neraka Orang Islam tetap masuk syurga Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan Meskipun kita tahu Kitab Bible Kitab Injil sudah dipalsukan Iya Saya lihat sih Deddy Kobuser dia Ketawa bahagia ya Saking menikmatinya Masuk kamar orang Kapan hari dia marah-marah Ngomong gak boleh Kamu itu Elia Masuk ranah Kristen Eh ranah Kristen Masuk ranahnya Islam Sekarang kamu bahas Yesus Kristus Ketawa-ketawa ngejek Deddy Apa-apaan dirimu Gak konsisten Nah sekarang saya bahas Felix Yau Dia Bawa-bawa Yesus Kristus Yang radikal katanya Dan dia mengatakan bahwa Dia mengikuti sunah Yesus Kristus Sejak kapan Yesus Kristus mengajarkan sunah radikal Gak ada Radikalnya Kristen tuh ya sebenarnya Makin radikal makin mengasihi Tuhan Dan makin mengasihi musuhnya Tapi kenapa Disini kok dia mengutip Tentang Yesus yang Mengobrak-abrik Meja dan lain-lain Apakah ini bentuk Radikalismenya Yesus Sehingga kita harus Mengikuti itu Seperti Felix Yau Mengikuti itu Nah saya Herman ya Saya Herman Saya Herman Felix Yau ini Dulu ngaku Mantan Kristen Mantan Katolik Lama-lama dirubah Menjadi mantan Atheis Karena beberapa kali Kita Langsung bahas Dan ketahuan Dia itu sebenarnya Gak tahu apa-apa Tentang kekristenan Kita akan lihat Yesus Kristus Yang mana Dia mengobrak Abrik meja Ada apa Sebenarnya Kita akan lihat Dalam bagian ini Ya Kita lihat Di dalam kitab Matius ya guys ya Kita lihat Dalam Matius Lalu Yesus Masuk Baik Allah Dan mengusir Semua orang Yang berjual Beli Di halaman Baik Allah Ia membalikkan Meja-meja penukar Uang Dan bangku-bangku Pedagang Merpati Ada persoalan Apa disini Ada persoalan Apa kok Sampai Yesus Membalikkan Meja-meja Mengusir Semua Hewan-hewan Disitu Dan juga Kemudian Dia mengusir Orang-orang yang Dagang disitu Kalian perhatikan gak Yesus itu Dagang dimana Kok Yesus Dagang dimana Orang-orang itu Dagang dimana Sehingga Yesus Kristus Mengusir Kalian perhatikan gak Mereka Dagang Di Bait Allah Bait Allah Yang seharusnya Rumah Doa Dipakai Mereka Untuk Jual Beli Dagangan Kalian tahu Bait Allah itu Tempat dimana Seseorang datang Memberikan korban Persembahan Kepada Tuhan Tetapi Orang-orang ini Berjualan Di pintu Dan kemudian Mereka menjual Itu Dan mereka Kongkali Kong sama Imam-imam Yang ada Di dalam Mereka Kasih persenan Kepada Imam-imam Dan Dipakai Bisnis Bait Allah Itu Yang seharusnya Bait Allah Jadi rumah Doa Justru Dipakai Untuk Berjualan Disitu Mencari Keuntungan Makanya Yesus disitu Membalikan Semuanya Dan diusir Mereka Supaya Tempat-tempat Itu Bisa dipakai Untuk beribadah Di tempat Yang mereka Pakai Dagang itu Seharusnya Dipakai Bangsa-bangsa Lain Untuk beribadah Kepada Tuhan Itu Tempatnya Mereka Dari Bangsa Lain Tapi Dipakai Untuk Dagang Makanya Disitu Gak Bisa Lagi Dipakai Untuk Doa Kalau Kita Lihat Di Ayat Yang Selanjutnya Dan Berkata Kepada Mereka Ada tertulis Rumahku Akan Disebut Rumah Doa Tetapi Kamu Menjadikannya Sarang Penyamun Jadi Yesus Mengembalikan Fungsinya Untuk Menjadi Rumah Doa Ba'it Allah Rumah Tuhan Yang Seharusnya Dipakai Untuk Berdoa Kepada Tuhan Dipakai Untuk Dagang Makanya Yesus Kembalikan Fungsinya Supaya Ba'it Allah Menjadi Rumah Doa Lagi Beda Dengan Radikal Mu Radikal Mu Untuk Apa Gereja Rumah Doa Yang Dipakai Untuk Berdoa Justru Kamu Tutup Kamu Larang Beribadah Diusir Semua Orang Yang Beribadah Disitu Supaya Gereja Gak Berdiri Gak Ada Tempat Untuk Berdoa Lagi Nah Kebalik Yesus Membuat Gereja Yang Disalah Gunakan Dijadikan Rumah Doa Lagi Lah Ini Radikalismemu Kamu Tutup Gereja Gereja Tempat Ibadah Supaya Bisa Dipakai Untuk Dagang Susah Kok Ngomong Sunahnya Yesus Kristus Mungkosong Iya Kalau Memang Kamu Ikuti Sunahnya Yesus Kristus Oke Tolong Itu Orang-orang Yang Gerejanya Itu Kamu Belah Mati-matian Mereka Supaya Mereka Bisa Beribadah Pada Allah Yang Benar Yesus Kristus Itu Membuat Baik Allah Kemudian Bisa Menjadi Rumah Doa Pada Tuhan Padahal Sebelumnya Disalah Gunakan Jadi Janganlah Dipakai Untuk Itu Kita Lihat Ya Yesus Kristus Itu Dalam Radikal Dia Tidak Mau Membunuh Orang Kalau Dalam Lukas 22 Ayat 51 Tapi Yesus Berkata Sudahlah Itu Lalu Ia Menjamah Telinga Orang Itu Dan Menyembuhkannya Waktu Itu Petrus Dia Bawa Pedang Kemudian Memotong Telinga Dari Salah Seorang Prajurit Itu Dan Yesus Justru Marah Kepada Petrus Gak Boleh Petrus Kau Lakukan Itu Orang Yang Hidup Dari Pedang Dia Akan Mati Oleh Karena Pedang Kemudian Yesus Tempel Itu Telinganya Dan Disembuhkan Dia Tidak Mengajak Petrus Bela Saya Ayo Itu Potong Telinganya Potong Lehernya Ada Yesus Radikalnya Kayak Gitu Loh Enggak Dong Sepanjang Alkitab Yesus Marah Itu Ketika Rumah Tuhan Dijadikan Sarang Penyamun Tapi Ketika Yesus Dianiaya Ketika Yesus Perlakukan Tidak Adil Dia Tidak Ngamuk Coy Itu Yang Sebenarnya Diajarkan Yesus Kalau Ngaku Sunah Yesus Masa Tria Tria Untuk Menentang Orang Yang Gak Seiman Apa Apaan Loh Ya Berusaha Untuk Binasakan Orang Ini Mereka Mana Itu Gak Bisa Jangan Comot Sembarangan Dediko Busir Wah Sayang Sekali Anda Katanya Gak Boleh Ngusik Kamar Orang Sekarang Ketawa Ketawain Lagi Tuhan Yesus Jadi Jok Selagi Minta Ampun Minta Ampun Saya Kira Anda Sudah Mualaf Agama Anda Tidak Percaya Yesus Kalau Felicia Bilang Ini Saya Mengikuti Sunnah Yesus Kristus Dan Anda Belah Ya kan Yesus Itu Isa Ada Nggak Kisah Yesus Membalikan Meja Dan Lain Itu Di Kitab Anda Ada Nggak Ada Kan Tidak Ada Itu Dalam Kitab Yang Kristen Orang Kristen Punya Kitab Jadi Bukan Rana Anda Masuk Kamar Kami Kalau Ditanya Wah Louis Masuk Kamar Orang Terus Minta Maaf Saya Tidak Membahas Kitab Orang Lain Saya Membela Kitab Saya Yang Dibahas Semena Menah Oleh Kalian Memang Saya Melihat Deddy Corbusio Saking Bahagia Ia Masuk Ke Kamar Orang Lain Ia Ketawa Ketiwi Dengan Ketawa Yang Mengeceng Nah Teman Deddy Corbusio Ini Pernah Ia Sangat Marah Marah Kepada Ilya Mayer Ya Ia Mengatakan Kepada Ilya Mayer Stoh Masuk Kamar Orang Lain Ilya Kamu Itu Sudah Masuk Ranah Nya Islam Lalu Sekarang Deddy Corbusio Bahas Yesus Ketawa Ketawa Harusnya Om Deddy Kalau konsisten Waktu Felix Sisi Bahas Yesus Kristus Dan Alkitab Anda Mengingatkan Wih Stop Kamu sudah Memasuki Kamar orang lain Pak Ustaz Kamu sudah Memasuki Ranhanya Orang Kristen Ranhanya Alkitab Itu yang benar Yang Anda Lakukan Om Deddy Tetapi Tetapi Apa yang Anda Lakukan Ketawa Ketiri Dengan Ketawa Yang Mengejek Apa-apa Kamu ini Tidak Konsisten Disini kan Kelihatan kan Propagandanya Terhadap Kekristianan Bukannya itu Waktu Anda Mengundang Haikal Hasan Haikal Hasan Yang membahas Kekristianan Yang mengatakan Pada tahun 325 itu Yesus Diangkat Jadi Tuhan Itu Salah Kabra Haikal Hasan Itu Yang menyesatkan Orang lain Dan tidak tahu Sejarah Tahun 325 Anisia itu Sekarang Felix Siobahas Yesus Anda juga Ikut-ikutan Ketawa Ketiwi Dengan ketawa Yang mengejek Nah sekarang Siapa yang masuk kamar Anda sendiri Memakan Umum Anda sendiri Kemudian Kepada Felix Siobah Anda tidak paham Al-Gitar Tidak paham Salah sekali Al-Gitar Teks yang ada Kutip itu Yang Anda Rujuk itu Tidak Berbicara Atau menjelaskan Bahwa Yesus Radikal Tidak Pernah Tidak Berbicara Demikian Anda Mengutatik Anda Menafsirkan Dan membuat Narasi-Narasi Seenak Seenak Otakmu Seenak Jintakmu Kamu tidak tahu Konteks-teks itu Kenapa bisa Yesus Merah Memulingkan Meja-meja Para penukar uang Anda tidak paham Lalu Anda Menyimpulkan Menarasikan Yesus Radikal Om Kosong kau Felix Anda Anda Melakukan Perleceh Terhadap Alkitab Utak Atik Anda tidak Paham Lalu Melalu Anda Membuat Narasi Dan Menyimpulkan Yesus Radikal Kalau Anda Tidak Paham Konteks Mengapa Yesus Membalikan Meja-meja Penukar Uang Dibait Allah Anda Diam Dan Jangan Bahas Alkitab Dan Orang-orang Yang ada Dibait Allah Mereka Menjadikan Rumah Doa Menjadi Rumah Penyamu Rumah Doa Dijadikan Tempat Jualan Tempat Penukar Uang Itu Sebab Yesus Menegur Mereka Dengan Membalikan Meja-meja Mereka Mengapa Yesus Menegur Keras Orang-orang Ini Tujuannya Apa Tujuannya Yesus Mengembalikan Fungsi Ba'id Allah Sebagai Rumah Doa Bukan Tempat Jualan Bukan Tempat Penukar Uang Bukan Tempat Penyamu Tetapi Yesus Mengembalikan Fungsi Ba'id Allah Yaitu Rumah Doa Itu Intinya Felix Ya Ton Kosong Nyari Bunyinya Jadi Kepada Felix Ya Narasimu Adalah Narasimu Memutarbalikan Firman Allah Orang Yang Memutarbalikan Firman Allah Adalah Iblis Jadi Mohon Maaf Kalau Saya Berkatain Siapa Yang Memutarbalikan Firman Allah Orang Itu Sedang Dipakai Oleh Iblis Dan Kelakuan Iblis Maaf Ini agak Keras Bagi Kamu Yang Bahasa Alkitab Lalu Anda Tidak Faham Lalu Belaku Anda Ngomong Di Publik Dan Ditonton Banyak Orang Anda Menyesatkan Banyak Orang Sementara Alkitab Bukan Kitab Susi Yang Anda Iman Seperti Tainama Ipun Atriyad Dondita Dan Ustaz Katur Kedur Lainnya Yang Giat Membahas Alkitab Saya Mengatakan Kepada Sudara Stok Bahas Yang Bukan Kitab Susi Anda Bahas Kitab Susi Bicaralah Kitab Susi Sampaikan Kitab Susi Yang Yakin Umat Untuk Mengimanya Kitab Susi Cara Bahas Kitab Online Seperti Felix Siawini Dan Dedy Komplos Ikut Ikutan Masuk Kamar Orang Lain Oleh Karannya Bagaimana Tangga Badan Pendapat Teman-teman Setelah Menyajikan Videonya Boleh Seperti Viralkan Video Ini Supaya Sebanyak Mungkin Orang Ditutup Oleh Karannya Demikian Video Saya Sampai Bertemu Di Video Saya Selanjut Tuhan Dias Suma Berkati Kita Suma Suma Suma